Atlet lompat jauh Indonesia, Maria Londa, belum bisa menyumbang medali di ajang Asian Games Hangzhou. Mempersiapkan kejuaraan internasional lainnya, termasuk bisa tampil di Olimpiade Paris, jadi fokus Londa selanjutnya. Berikut kita simak wawancara reporter Sandi Firdaus bersama Maria Londa, langsung dari Hangzhou. Ajang Asian Games 2022 Hangzhou menyimpan banyak kisah dan cerita, termasuk dalam pertandingan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu atlet lompat jauh terbaik Indonesia, Maria Londa, yang baru saja menyelesaikan pertandingan game yang bikin gregetan. Bukan hanya Kak Londa saja, tapi juga masyarakat yang menyaksikan juga gregetan. Kenapa bisa begitu, kenapa bisa-bisa dan banyak pertandingan bisa diceritakan lagi kalau Anda jalani pertandingan. Akhirnya tadi sempat ada perdebatan sengit ya di lompatan ketiga. Iya, karena kan di lompat jauh itu kita benar-benar tergantung pada papan tumpu. Jadi kalau lewat itu pasti fall, jadi pasti tidak disahkan lompatannya. Nah sedangkan lompatan saya yang ketiga itu adalah lompatan yang menunjukkan saya masuk ke final atau tidak. Pada saat di video, diulang, itu posisinya kaki tidak dis. Hanya mereka menyatakan bahwa saya dis. Jadi saya mengajukan protes dan itu lumayan panjang dan mengganggu. Karena kalau memang saya itu didiskualifikasi oleh mereka ya otomatis saya tidak masuk final. Dan berpengaruh terus ya? Sangat berpengaruh, karena kan itu juga lumayan mengganggu. Karena dengan persiapan yang kita tiga lompatan lagi itu benar-benar lompatan penentu kami. Ada 15 peserta yang masuk hanya 8 besar. Sedangkan posisinya tadi di lompatan ketiga itu adalah lompatan terbaik saya. Tapi akhirnya dinyatakan? Belum. Jadi sampai saat ini pun hasilnya belum. Padahal sudah selesai gitu? Melihat dengan sekarang juga ada banyak kejutan-kejutan. Tadi juga ada beberapa atlet-atlet yang termasuk unggulan malah jadi tanda tanya begitu ya dengan hasil lompatan ini. Melihat dengan Asian Games sekarang gimana sih maksudnya dari peta persaingan sendiri? Untuk Asian Games kali ini memang banyak atlet muda yang bagus dan persaingan cukup merata dari Jepang, Cina, Hongkong, dan juga India. Saya rasa kami semua di nomor lompat ini sudah berjuang maksimal untuk negara kami masing-masing. Karena memang ini kan menuju Olimpik Paris. Saya rasa persiapan tidak ada yang main-main. Semua persiapan sudah matang sampai di titik ini. Tapi memang rezekinya siapa yang punya saat ini yaudah. Dia yang berhasil akhirnya. Nah tadi menyinggung soal Olimpia de Paris. Emang masih kepikiran untuk tampil dan pengen ke sana gitu? Kalau memang diizinkan untuk tetap berprestasi dan diberikan kesempatan untuk event-event yang saya boleh ikuti, kenapa tidak? Berarti seorang Maria Londa tidak menutup ya? Dengan keadaan sekarang, dengan yang dicapai sekarang tidak menutup untuk nanti terbang ke Paris ataupun kejuaraan dunia lainnya? Iya karena kalau atletik itu kan nomor terukur. Kalau kita diberikan kesempatan lebih banyak untuk bertanding, kita akan bisa menambah poin setiap perlombaannya. Jadi kalau memang kita tidak diberikan kesempatan, kapan kita bisa menunjukkan prestasi? Kan nggak mungkin latihan terus tanpa evaluasi. Terima kasih, Maria Londa. Sukses selalu ya ditunggu nanti perahnya di Olimpia de Paris 2020. Ini tadi wawancara saya dengan Maria Londa, atlet lompat jauh Indonesia yang tadi bertanding di Asian Games 2022. Angco dari Kota Angco, Tiongkok, Sandi Firdaus, Lili Sucia, Tim Metro TV. Terima kasih.